Ini tidak bisa dibaca K itu, kalau K dalam bahasa Indonesia juga K, sama-sama bahasa Pali. Jadi kemarin itu contohnya saya bukan K, tapi saya pakenya C. Kalau C itu kan di pelafalan di Indonesia C, tapi seharusnya di dalam bahasa Pali itu dilafalkannya C. Jadi semua konsonan, kecuali negahita, itu supaya agak bisa dibunyikan, bisa dilafalkan, butuh bantuan ditambahkan huruf vokal A ditambahkan. Seperti itu. Kemudian, umumnya yang konsonan berkelompok yang paling sebelah kanan, Itu ngak, nyak, nak, nak, tamamak, itu biasanya adanya di tengah-tengah, tengah-tengah kata. Tapi untuk negahita, itu bisa ada di tengah, bisa ada di akhir. Jadi misalkan kayak sangsara. Nah, negahita itu ada di tengah-tengahnya kata. Tapi kalau di tengah, seperti ini, dia umumnya hanya ada di tengah. Kalau negahita bisa ada di tengah, bisa ada di akhir kata. Seperti itu ya. Dan di sini, L, L yang ada titik bawah, dan L tanpa titik bawah, itu bisa jadi berbeda. Tapi dalam penulisan huruf pali, itu sama. Apakah yang harus ada L titik? Kalau kita nggak pakai L titik, itu cari di kabus nggak akan keluar. Itu ya maksudnya. Kemudian, Nah, kemarin ada yang nanya, untuk bata dan odana, itu apakah ada bentuk jamaknya? Setelah saya cari, ya ada. Jadi pengertiannya saya itu seperti misalkan kita apa ya? Masyarakat makan nasi. Nah, nasinya itu bentuknya adalah tunggal. Singular. Jadi masyarakat, walaupun masyarakat itu banyak orang-orang, tapi makannya nasi. Jadi, nasinya itu hanya singular, hanya tunggal bentuknya. Tapi ada juga kan, misalkan apa, banyak nasi-nasi bertebaran. Nah, jadi nasi-nasinya itu bisa dalam bentuk jamak, plural. Dalam bahasa Indonesia seperti itu, begitu juga dengan dipali. Jadi untuk makanan-makanan, nasi-nasi, itu bisa saja dalam bentuk jamak, plural. Tapi dalam konteks biasa sehari-hari kita, misalkan berbicara, kayak misalkan kemarin contoh kalimatnya apa, saya lupa. Itu kayak misalkan kita makan nasi. Nah, itu nasinya itu bentuknya tunggal, singular. Saya rasa itu saja. Oh, sama ini. Ini juga maksudnya, ini boleh dilihat di buku, sama dibandingkan table yang sudah diberikan. Itu di buku yang baru ya, yang edisi Bahasa Pali. Itu kita bisa lihat halaman 27, itu posisi antara 4 dan 5, itu terbalik. Jadi bukan 4 dan 6, hanya 4 dan 5. 4 di buku itu ablatif. Sedangkan di table yang saya kasih, itu 4 itu adalah datif. Di buku, datif itu yang kelima. Kalau di table saya, datif itu yang keempat. Itu. Maksudnya itu ya. Oke, saya rasa itu saja. Pak Hasan mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Hasan, boleh di-unmute, Lausa Aling? Ya, saya leh. Ada beberapa yang kecepatan, saya belum sempat catat. Nanti saya, ini lagi lah, nanya ulang amat si Aling. Oh, kecepatannya, Pak. Maaf ya. Saya ulang lagi saja, atau? Yang huruf N itu, Manya, Kak, itu. Nigahita, saya leh. Nigahita? Oke, enggak apa-apa. Yang bagian itu. Oke, enggak apa-apa. Tapi, secara keseluruhan, apa yang saya sampaikan, sudah ditangkap ya, Pak, ya? Iya. Oke, sekarang saya coba masuk ke ini dulu. Nanti di presentasi ini, kita akan tahu. Sebentar ya, Pak, ya. Kita lanjut dulu ya, Pak. Mohon maaf kalau kecepatan. Oke, kemarin saya dapat masukkan. Katanya, saya ngajar, belum kasih tahu sebenarnya tujuan yang ngajarnya itu apa. Terima kasih, Lausa Aling, atas masukannya. Jadi, saya hanya mau menyatakan bahwa tujuan kita belajar Pali di sini, itu sebenarnya untuk bisa mengucapkan dengan benar. Karena beberapa orang, seperti membacakan Tarita Etawata, itu agak salah mengucapkan, Tidangmo natinang hotu, gitu. Jadi, nyah. Nyah-nya itu dibacanya na. Nah, sekarang kan semuanya sudah pada tahu, kalau huruf kali itu ada 41 huruf yang harus diucapkan untuk konsonannya itu ditambahkan huruf A. Tapi kalau nanti, kayak kemarin ada yang bertanya, kan, bagaimana mengucapkan bunjati? Bunjati. Jadi, pada saat dua konsonan bergabung, itu konsonan yang pertama, A-nya itu hilang. Jadi, cuma ada N-nya gitu. Jadi, N-nya disambung dengan J. Jadi, bunyinya bukan bunnya jati, bukan. Tapi, bunjati. Seperti itu. Kemudian, tujuan kita yang kedua, itu memahami bahwa kata benda yang kita pelajari, seperti yang kemarin adalah subjek, berakhiran O dan berakhiran A untuk pluralnya, untuk jamaknya. Jadi, sebenarnya kata dasarnya adalah NARA. Pada saat kita mendeklinasi, kata benda itu menjadi berfungsi sebagai subjek tunggal, singular, itu kita mengganti NARA A-nya itu menjadi O, sehingga menjadi NARO. Sedangkan untuk menjadi subjek jamak, plural, itu ditambahkan A, jadi NARA. Setelah itu, kalau fungsinya sebagai objek, dia ditambahkan MIGAHITA, NARANG. Itu untuk yang tunggal, singular. Kemudian, A-nya diganti menjadi E, menjadi NARA. Itu berarti dia sudah menjadi objek yang plural. Tapi, kalau kita menggunakan KAMUS, itu tidak akan kita dapat. Kalau kita memasukkan kata NARO, NARA, NARANG, NARE, itu tidak akan ketemu di KAMUS. KAMUS itu hanya bisa menemukan kata dasarnya, NARA. Jadi, maksudnya yang nomor dua seperti itu. Memahami detinasi kata benda sudah mempunyai fungsi masing-masing di dalam kalimat. Untuk mencari di KAMUS, dibutuhkan kata benda dasar. Jadi, kalau membaca ada di SUTHA atau apa, BUDO. Nah, BUDO itu kita harus tahu dulu. Kata dasar BUDO apa? Oh, BUDHA. Baru kita cari di KAMUS. BUDHA artinya apa? Seperti itu. Terus nomor tiga. Untuk mencari di KAMUS yang kata kerja, itu kita harus menggunakan kata kerja yang tipenya saat ini dan orang ketiga tunggal, yang berakhiran TI. Jadi, kayak BUNJATI. Kalau kita cari di KAMUS BUNJANTI, itu tidak akan ketemu. Seperti itu. Jadi, harus menggunakan orang ketiga tunggal. Kalau orang ketiga jamak, itu tidak akan ketemu di KAMUS. Atau mungkin nanti juga ada orang kedua, ada orang pertama, itu tidak akan ketemu di KAMUS. Jadi, kalau mau cari di KAMUS, harus kata kerja saat ini yang berakhiran TI untuk orang ketiga tunggal. Itu maksud yang nomor tiga. Tapi di KAMUS, untuk kata-kata keterangan atau kata-kata yang tidak berubah, tidak ada deklinasi, itu bisa dicari di KAMUS. Seperti itu ya. Terus nomor lima. Jadi, tujuannya saya di sini, itu sebenarnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semuanya pasti sibuk bekerja. Jadi, saya memahami kalau agak sulit untuk menghafal kosa kata. Tidak apa-apa. Kosa kata kita bisa mengandalkan KAMUS. Yang saya inginkan adalah paham. Bagaimana cara menerjemahkan bahasa Pali yang kita lihat. Jadi, sehari-hari misalkan nanti seliring berjalannya waktu akan mengerti. Misalkan, Namo, Tasa, Bhagavata, Arahatu, Sama, Sambudasa. Itu artinya apa sih? Jadi, kita berusaha pada saat kita melihat atau mendengar bahasa Pali, tenggangganya nanti kita bisa tahu. Oh, ini kasusnya ini. Oh, kata ini kasusnya ini. Oh, kata ini maksudnya sebagai objek. Oh, kata ini sebagai subjek. Ini adalah kata kerjanya. Berarti saya harus menerjemahkannya seperti ini. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Jadi, tidak terlalu penting untuk menghafalkan kosa kata, tapi yang saya harapkan adalah menghafal kemarin deklinasi kata benda. naro, narang, narang, nare. Kenapa? Karena itu sangat penting. Kata benda di bahasa Pali itu sangat banyak. Tapi mayoritasnya adalah, tipenya adalah maskulin, tipe laki-laki yang berakhiran A. Mengapa saya minta itu dihafal? Karena ke depannya itu akan mempermudah bapak-bapak, ibu-ibu untuk memahami dan menghafal kata benda lain yang berjenis lain dan berakhiran lain, seperti itu. Kemudian, bagi yang pintar bahasa Inggris, mungkin nanti bisa lebih mengikuti pelajaran Pali lebih lanjut yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Kalau sekarang ini kan saya targetnya, walaupun orang nggak bisa bahasa Inggris, hanya bisa bahasa Indonesia, selama dia bisa paham, selama dia bisa mengerti apa yang saya sampaikan, ketidak-tidaknya dia bisa paham bahasa Pali menjadi langsung bahasa Indonesia. Tanpa perlu diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Seperti itu tujuannya. Kemudian, nah ini saya mau menegaskan lagi untuk huruf di dalam bahasa Pali. Itu ada 41 huruf, ada vokal pendek, yang iramanya hanya satu ketukan, ada lima vokal panjang, yang dua ketukan, dan ada 25 konsonan yang di dalam grup. Nah, kenapa sih disebut grup? Karena tempat suaranya sama. Jadi, di sini ada yang namanya tempat suaranya itu tenggorokan. Jadi, kalau kita mengucapkan baris ini, kakagaganga, itu diperhatikan, suara itu terbentuk di tenggorokan. Ada getaran di tenggorokan kita, sehingga akhirnya bisa menyuarakan kakagaganga. Nah, kolom pertama, kakak, itu suaranya tidak setenjang kolom ketiga dan keempat. Gagah. Jadi, kakagaganga. Jadi, lebih ada tekanan untuk menyuarakan kolom ketiga dan keempat. Yang disebut kolom kelima itu yang Nga, Nya, Nga, 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 Nga. Sekarang kita pindah baris kedua, itu adanya di antara dua gigi. Jadi, kalau kita melapalkan ca-ca-ja-ja-nya, itu kita lebih memperhatikan bahwa suara ca-ca-ja-ja-nya itu diproduksi karena ada dua gigi yang bergerak. Seperti itu. Kemudian, yang baris ketiga, itu kelompok T, kelompok salah sebutnya ya, saya ya, kelompok Ta, kelompok Ta, itu lidahnya menyentuh langit-langit atas. Jadi, kelompok Ta, ini disuarakan lidahnya harus menyentuh langit-langit atas ada di tengah-tengah. Seperti itu. Boleh dicoba Ta-ta-da-da-na. Perbedaannya dengan baris keempat itu menyentuhnya gigi atas yang gigi atas yang di, gigi atas ke depannya. Boleh dicoba. Ta-ta-da-da-na. Jadi, beda antara baris ketiga yang di langit-langit dan gigi atas itu letak ujung lidahnya kita. Jadi, kalau yang di baris ketiga yang ada titiknya ini, itu harus menyentuh langit-langit atas. Ta-ta-da-da-na. Sedangkan yang baris keempat, yang di atas gigi itu menyentuhnya gigi yang sebelah atas bagian dalam. Ta-ta-da-da-na. Sedangkan baris kelima, itu lebih bermainnya di bibir kita. Pa-pa-ba-ba-ma. Itu yang berkelompok. Selebihnya ada delapan konsonan yang tidak berkelompok, tapi hanya tujuh yang kita tambahkan A. Jadi, Ya-ra-la-wa-sa-ha-la-ng-ga. Sebenarnya bukan ngak, sorry. Ha-la-ng-ng. Kalau di Myanmar, itu disebutnya M. 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 Jadi, kayak kita menyebut M, tapi lebih ada di tekan gitu. M. M. Tapi kalau di Sri Lanka, itu seperti di Indonesia. Disebutnya sepertinya ada kayak G-nya itu kelihatan. Makanya saya kemarin agak bingung bagaimana menulis-menyuarakannya. Akhirnya saya memutuskan untuk memakainya seperti ini. E-M-G. Gitu ya. M. Seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanya mungkin? Belum. Gak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Kemudian kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ada empat bagian yang kita pelajari di Bahasa Pali. Itu ada kata benda, ada kata kerja, ada awalan, dan ada kata yang tidak berubah, yang tidak terdeklinasi. Jadi bentuknya tetap seperti itu saja. Tapi yang kita fokuskan saat ini adalah belajar kata benda dan kata kerja dulu. seperti itu. Kemudian kata benda, kemarin itu saya menyatakan bahwa ada tiga jenis kelamin kata benda. Ada yang disebutnya maskulin atau laki-laki, kemudian feminim, peruat, perempuan, ketiga neutral atau netral Bahasa Indonesianya. Yang gak ngerti bahasa Inggris gak apa-apa, nanti kalau misalkan bingung boleh ditanya apa itu. Tapi kalau memang ada waktu bisa menghafalkan maskulin, feminim, neutral itu saya rasa gak terlalu susah untuk bahasa Inggrisnya. Jadi kalau memang bisa silahkan dihafalkan. Kemudian kata benda ini itu bukan berarti satu kata benda itu pasti hanya punya satu jenis kelamin. Enggak. hanya misalnya ada misalkan kata Buddha. Kata Buddha itu memang cuma satu jenis kelaminnya. Itu laki-laki yang berakhiran A. Tapi ada juga asana. Asana itu bisa dua jenis kelamin. Saya lupa di sini saya tidak cantumkan ya. Oh gak salah asana itu neutral. asana itu saya lupa saya lupa asana itu antara maskulin sama neutral mungkin. Saya harus cek dulu di kamus nanti. Tapi asana ini bukan hanya satu jenis kelamin tapi dia punya dua jenis kelamin. Kemudian kata benda yang kita pelajari saat ini maskulin itu yang berakhiran A. Nanti ada yang berakhiran I I U U O gitu. Tapi jangan takut dulu. Yang penting saat ini adalah menghafal deklinasi naro-nara narang-nare seperti itu. Nah kemudian kata benda dibagi ada berdasarkan jumlahnya. Ada yang tunggal sama ada yang banyak. Ada yang singular dan plural. Kemudian kemarin juga kita sudah pelajari ada delap yang berakhiran O untuk yang tunggal. Kemudian A untuk yang jamak. Kemudian juga akusatif. Kemarin ada yang bertanya akusatif dengan lokatif. Itu lokatifnya nanti kita pelajarinnya masih di pelajaran ke tujuh kalau nggak salah. Ya lokatif di tujuh. Itu saat ini dihafal dulu aja. Bahwa kalau akusatif itu itu adalah menunjuk ke arah mana. Kemana. Jadi misalkan pergi kemana. Nah kalau pergi kemana itu harus akusatif. Jatuh kemana. itu harus akusatif. Bukan tempat. Jadi kalau kemana itu pakenya yang objek. Kemudian kasus yang ketiga itu adalah instrumental. Instrumental mungkin bagi yang nggak ngerti bahasa Inggris dihafalnya sebagai alat. Boleh. Jadi alat itu nanti yang kita akan pelajari hari ini berakhirannya dengan Ena dan Ehi Ebi untuk yang jamaknya. Kemudian juga hari ini kalau kita keburu kita belajar untuk ablatif dulu. Jadi kita loncat. Sebenarnya table yang saya berikan adalah nomor 4 itu datif. Tapi buku ini yang dipelajari itu ablatif dulu. Nggak apa-apa. Kita ikutin bukunya dulu nggak apa-apa. Tapi tetap hafalan dari table yang saya berikan tetap harus datif dulu. Karena kemarin saya sudah memberikan referensi bahwa kalau di Pali itu ada terjemahannya ada pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah keempatnya itu adalah datif. Bukan ablatif. Kemudian juga genetif, semilik. Kemudian ada lokatif. Nah lokatif di sini itu bukan ke mana, bukan ke arah mana, tapi di mana. Di atas, di dalam. Begitu. Saya dikasih tahu bahwa kalau bante keminda itu menerjemahkannya misalkan sebagai wahai bante seperti itu. Lanjut. Ini sama kemarin, ini yang sudah diberikan ya. Jadi saya hanya menyatakan bahwa bagi yang belum hafal, jangan putus asa. Karena saya dulu awal-awal juga menghafal untuk naro-nara itu sangat lama. Karena hafalan saya nggak bagus. Jadi hari ini saya menyatakan dan menambahkan untuk table ini. Bagi yang mau menghafal agak lebih mudah, mungkin bisa dihafalkan urutan dari jari-jari dulu. Jarinya dipakai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Harus dihafal dulu fungsinya. Nomor 1 itu adalah sebagai subjek. 2 itu adalah sebagai objek. 3 itu adalah sebagai alat. 4 itu sebagai kepada atau untuk. 5 itu sebagai dari. 6 itu sebagai milik. 7 itu sebagai lokasi, tempat. 8 itu sebagai panggilan. Setelah itu harus hafal lagi. Berakhiran O itu yang tunggal. Berakhiran A itu yang jamak. Berakhiran N itu adalah yang objek tunggal. Berakhiran E itu adalah objek yang jamak. Berakhiran E itu alat yang tunggal. Berakhiran E E B ada dua. Harus hafal ada dua. Itu untuk alat jamak. Kemudian untuk yang keempat itu untuk dan kepada ayah asa dan untuk yang tunggalnya dan anak itu untuk yang jamak. Kemudian untuk yang dari ada ah amha esmah gitu. Untuk yang tunggalnya. Terus yang jamaknya ehi kemudian untuk yang milik itu spa ditambahkan sa untuk yang tunggal ditambahkan anak untuk yang jamak. Kemudian lokasi lokasi diganti menjadi eh ditambahkan emhi ditambahkan resming untuk yang tunggal. Kemudian dirubah menjadi esu untuk yang jamak. Kemudian untuk yang vokatif untuk panggilan dia berubah menjadi A untuk yang tunggal dan A untuk yang jamak. Jadi yang belum hafal jangan menyerah coba lagi hafalkan lagi sampai bisa. Karena deklinasi ini amat sangat penting untuk supaya mempermudah nanti belajar kepelajaran selanjut-selanjutnya. Nah ini untuk kata kerja saya akan ajarkan nanti setelah pelajaran delapan selesai. Tapi saat ini hanya saya mau menyatakan bahwa kata kerja itu harus selaras dengan subjeknya. Kalau subjeknya orang pertama tunggal maka harus berakhiran dengan ti. Ini ya orang ketiga tunggal dia berakhiran ti. Kemudian kalau orang ketiganya banyak jamak harus dienti. saat ini kita hanya fokus mempelajari orang ketiga saja. Jadi orang kedua dan ini sorry bukan orang ketiga ini orang pertama yang paling bawah maaf ya ada salah salah ketik saya orang pertama itu dan orang kedua kita pelajarinya nanti. Jadi misalkan kalau orang ketiga itu ada misalkan bunjati tanpa subjek sebenarnya kita sudah bisa menerjemahkan bunjati dia makan bunjanti mereka makan bunjasi kamu makan bunjatha kalian makan bunjami saya makan bunjama kami makan seperti itu. Tapi ini tidak usah dipusingin dulu tetap kita perhatikan hanya orang ketiga tunggal yang berakhiran dengan pik dan orang ketiga jamak yang berakhiran henti. Kemudian kamus bisa dicari ada namanya kamus DUBD ada kamus PCID cuman memang yang paling mudah untuk di install itu yang DUBD tapi untuk yang PCID installnya agak-agak susah tapi kalau secara penggunaan PCID lebih baik lebih lengkap seperti itu cuman kemarin juga saya coba ada mau coba install itu ada warning-warning jadi lebih baik dihindari saja karena untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu jadi yang penting itu tahu kasusnya apa dari kata benda kemudian kata kerja itu juga kita harus tahu kata kerja yang tadi orang ketiga tunggal itu kita harus tahu kemudian ya sudah seperti itu saja sehingga kita bisa menggunakan kamus dengan baik sampai disini ada pertanyaan enggak ada ya ada ada ya oke boleh silahkan John selamat selamat malam saya mau tanya saya kalau pali itu kalau pali itu kayak bahasa Indonesia ada lumusnya gitu kayak subjek predikat objek itu kalau bahasa Indonesia kalau bahasa pali itu ada lumusan gitu susun katanya kalau kita mau terjemahkan gitu susunan ada susunan enggak gitu Bante eh saya oh biasanya susunannya itu subjek objek kata kerja tapi di pali itu untuk urutan dari kata-kata itu tidak tidak menentu jadi tergantung dari kalimatnya jadi pada saat kita membaca tipitaka bisa jadi subjeknya itu bukan di awal kita kita enggak bisa nemukan subjeknya di awal subjeknya bisa ada di tengah-tengah gitu tapi secara yang kita pelajari di buku ini itu sangat-sangat sangat-sangat sederhana ya jadi saat ini masih struktur kalimatnya itu subjek objek kata kerja tapi kalau kita sudah masuk ke tipitaka langsung itu subjeknya mungkin tidak di awal kalimat mungkin subjeknya ada di tengah kalimat tapi biasanya juga kata kerja utama itu biasanya ada di akhir kalimat tapi itu juga belum jaminan jadi bahasa paling itu bahasa yang sangat fleksibel jadi untuk susunan kata itu bisa berubah-berubah tapi yang kebanyakan tidak berubah itu nanti ada yang kasusnya kasus milik miliknya biasanya kalau kasus miliknya itu dia di depan dari apa yang diterangkan jadi misalkan muridnya Buddha berarti Buddha sa baru sawaka jadi Buddha miliknya Buddha murid-murid seperti itu hanya itu saja yang mungkin tempat letak dari katanya itu berdekatan tapi selebihnya kalau yang lain bisa bolak-balik bisa subjeknya yang ada di tengah agak kesulitannya seperti itu makanya penting harus menghafal naro narang narang seperti itu karena kalau sudah kalimat di pipitaka kali itu satu kalimat itu bisa panjang sekali entah berapa kata itu bisa satu paragraf itu satu kalimat demikian Pak John kasih saya sama-sama sama-sama ada yang lain saya silahkan Pak Wilson Pak Wilson silahkan selamat malam saya malam Pak Wilson saya tanyakan berkaitan dengan pembacaan konsonan yang tadi kan tertulis dua gigi sedua gigi itu seperti apa saya kayak gini kan kita menyebutkan ca-ca-ja-ja-nya kita lebih bermain di gigi gitu kita produksi ca-ca-ja-ja-nya karena gigi atas dan gigi bawah itu ada kayak bertemu seperti itu ya makanya saya juga sedikit kesulitan untuk menerjemahkan kayak gut girl palat seperti itu jadi saya hanya berpikir mudahnya mudahnya saja untuk bisa dipahami adalah tempatnya gitu jadi kayak ada di sini. Kayak ada di sini. Kalau ada yang tak ada titiknya itu, berarti harus menyentuh langit-langit atas yang di tengah. Tata da da na. Kalau enggak ada titiknya, berarti nyentuhnya di gigi yang atas bagian dalam. Tata da da na. Sedangkan kalau yang apa babama lebih bermain di bibir. Seperti itu. Berarti kalau yang dimaksud dua gigi itu, antara gigi atas dan gigi bawahnya itu harus bertemu ya, Saya Le? Iya. Coba Pak Wieson ucapkan. Ca-ca-ja-ja-nya. Ca-ca-ja-ja-nya. Nah, itu mana yang lebih dominan? Oh, gigi atas dan gigi bawah. Iya, seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Terima kasih, Saya Le. Sama-sama, Pak Wieson. Ini ada lagi, Saya Le? Diteruskan atau bagaimana? Iya, boleh. Teruskan dulu. Ada banyak? Tidak ada dua lagi. Cecilia, silakan. Bernice, Cecilia. Iya, selamat malam, Saya Le. Sama-sama. Saya Le, saya mau nanya. Ini untuk tabel yang kata kerja. Iya. Tadi ada yang salah, itu yang bagian atas atau yang bagian bawah, ya? Bagian bawah. Bagian bawah. Bagian bawah itu orang pertama. Berarti urutannya orang ketiga, orang kedua, orang pertama, ya? Iya, iya. Maaf, ya. Baik, terima kasih, Saya Le. Sama-sama. Iya. Silakan. Sis Mary. Silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, kedengaran, Sis. Iya. Saya mau tanya, saya kan baru ikut minggu ini, minggu lalu nggak ikut. Apakah pengulangan yang tadi itu sudah, yang untuk minggu lalu di resum sudah, biar nanti, apa, ikutnya biar, apa ya, gampang itu, nah? Terima kasih. Iya. Yang tadi saya jelaskan itu sudah summary, sudah apa, ringkasan dari pelajaran yang kemarin itu sih. Bu Mary. Jadi, mungkin nanti bisa juga dibaca dari catatan yang sudah dibikin pahasan. Saya berterima kasih banget untuk pahasan, ya. Nanti bagi yang belum ikut minggu kemarin, bisa baca dari catatannya pahasan, seperti itu. Berarti ini catatannya di-share gitu ya? Makasih, ya. Iya, di-share di grup, Bu Mary. Ya, makasih. Tapi yang saya sampaikan hari ini sudah cukup dipahami, ya? Agak setengah, soalnya nyambungnya tadi kan juga telat pas lagi, ya. Iya kan? Oh, oh. Pas HP-nya lagi ini ngesung pertama, ya kan? Oh, 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 oh. Oh, oke. Iya. Coba nanti saya baca catatan dulu. Makasih, Sarah. Iya, sama-sama. Sudah ya? Iya, saya ini sudah. Sudah ya, oke. Kalau gitu kita lanjut. Kemarin sebenarnya saya nggak niat kasih PR. Semen kan kemarin belum selesai. Ada yang mau coba? Mulai dari nomor 19? Ada yang mau coba? Belum ada yang resen, saya ini. Ayo. Ayo, ada yang volunteer? Pak Hasan, Pak Hasan. Ayo, Pak Hasan. Coba, Pak Hasan. Tidak ada ya? Ada, ada nih. Ada yang resen. Oke. Si Melan, silakan. Si Melan. Si Melan. Oke. Jawabannya, anak laki-laki melihat bulan. Baca bahasa palinya dulu, boleh? Oh, bahasa pali ya. Iya. Bentar. Di layar sudah ada? Puto. Jangan. Candam. Pasati. Iya. Terjemahannya? Anak laki-laki melihat bulan. Iya. Nomor 20? Tasako Ganam Dawati. Iya. Sati ini ya? Petani berlari ke desa. Iya. Nomor 21? Saya ini ada yang resen juga, saya dikasih kesempatan juga. Ini satu dulu lagi, tambahin dulu satu. Wanija. Wanija. Ruke. Jendati. Para pedagang memotong pohon-pohon. Wanija? 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 Wanija. Iya, benar. Apa ya tadi ya? Tajemahannya Wanija? Wanija, para pedagang memotong pohon-pohon. Oh, para pedagang. Oke, oke. Yang lain boleh? Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu Lilis, silakan Ibu Lilis. Ibu Lilis. Halo, ya. Silakan Ibu. Nomor 22 ya saya, Le? Iya, Ibu. Naro Sigalang Wijati. Seorang lelaki sedang menembak seekor sigala. Iya. Nomor 23? Nomor 23. Kumaro Odanam Bujanti. Seorang anak lelaki kecil sedang makan nasi. Saya, Le. Iya. Halo. Iya. Seorang Kumaro Odanam Bujanti. Bunjanti. Baca palinya dulu boleh. Halo. Baca palinya dulu, Ibu. Halo. Kumaro Odanam. Kumaro Odanam Bujanti. Bunjanti. Iya. Halo. Iya, iya. Nomor 24, Ibu. 24. Yacako Sonam Parahati. Paharati. 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 Iya. Seorang pengemis sedang memukul seekor anjing. Iya. 25. Sahayaka Pabate Aruhenti. Iya. Banyak teman-teman sedang mendaki gunung-gunung. Pegunungan. Iya. Jadi, menerjemahkannya boleh pakai sedang, boleh enggak ya. Jadi, misalkan teman-teman turun dari gunung, boleh. Jadi, 24-nya. Yacako Sonam Parahati. Pengemis, menyakiti anjing. Seperti itu. Jadi, enggak pakai sedang itu juga boleh. Iya. 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 Oke. Sekarang kita lanjut ke pelajaran ketiga ya. Pelajaran ketiga. Kemarin sudah ada juga yang dapat versi Bahasa Indonesia. Jadi, kalau memang ada waktu di rumah sebelum pelajaran kita lanjutkan, boleh dibaca dua pelajaran berikutnya nanti ya. Jadi, hari ini misalkan kita akan belajar pelajaran tiga dan empat. Nanti kalau misalkan yang sudah ada terjemahan Bahasa Indonesia, sebelum kelas minggu depan, dibaca dulu untuk pelajaran lima dan enam-nya, itu juga boleh. Jadi, pelajaran ketiga, rata, itu artinya kendaraan kereta. Jadi, zaman dulu kendaraan sama keretanya seperti kayak kereta kuda seperti itu ya. Kemudian sakata, sakata juga kereta. Jadi, saya enggak terlalu tahu apa bedanya antara sakata sama rata. Tapi, dua-duanya itu kalau diterjemahkan hanya sebagai kendaraan dan sebagai kereta. Kemudian hata, itu tangan. Pada, kaki, maga, jalan. Dipa, itu ada dua arti. Artinya pulau dan lampu. Jadi, pada saat kita membaca kalimat, kita harus tahu dulu kalimat ini sebenarnya artinya apa. Kan beda, jauh kan antara pulau dan lampu. Jadi, pada saat menerjemahkan, kita harus tahu dulu bahwa dipa itu mempunyai dua arti. Pulau dan lampu. Nanti tinggal di kalimatnya, kita harus memastikan dulu. Ini yang tepat, ini baiknya diterjemahkan sebagai pulau atau sebagai lampu. Kemudian, tawaka, itu murid. Kemudian, samanak. Ada N, ada N, ada titik ya. Jadi, nak. Jadi, bukan samanana, bukan. Jadi, samanak. Itu artinya pertapa atau biku juga boleh. Kemudian, asa, itu kuda. Miga, itu rusa. Kemudian, tara, itu anak tanah. Pasana, itu artinya batu. Kakaca, artinya gergaji. Kaga, itu artinya pedang. Corak, itu artinya pencuri. Kemudian ada pandita, itu orang yang bijak tanah. Kemudian, di sini, di pelajaran kita, ketiga, itu kita mempelajari yang namanya instrumental. Atau diterjemahkan sebagai alat. Atau diterjemahkan juga sebagai dengan, oleh, atau melalui. Jadi, kita harus melihat di kalimatnya, nanti digunakannya seperti apa. Jadi, kalau berakhiran enak, itu dia adalah yang tipenya tunggal, singguler. Sedangkan, kalau berakhiran ehi, ebi, itu dia yang jamak, plural. Contohnya seperti ini, nara, itu kata dasar, itu untuk menjadi berfungsi sebagai alat instrumental itu, dia harus ditambahkan enak. Berubah menjadi enak, menjadi narena. Kemudian, matula, paman, itu matulena. Kasaka, petani, menjadi kasakena. Itu untuk yang tipenya tunggal. Sedangkan, kalau menjadi jamak, misalkan oleh anak-anak, oleh orang-orang, itu berarti menjadi narehi atau narebi. Jadi, ada dua bentuk. Boleh narehi, boleh narebi. Sama. Kalau kita melihat di pipitaka, ada narehi atau narebi, itu sama. Saat ini, kita tidak mempelajari bagaimana menerjemahkan dari bahasa Indonesia kepali, tapi seandainya saya mengajarkan untuk menerjemahkan bahasa Indonesia kepali, itu boleh digunakan narehi atau narebi. Sama. Tidak ada yang berbeda. Hanya berbeda tulisannya saja. Ada satu hi, ada satu hi. Kemudian, matula menjadi matulehi. Matulehi, kasaka menjadi kasakehi. Kemudian, kalau orang, ya? Apa, belum di share screen nggak ya? Oh, belum di share screen ya? Tuh. Lupa saya. Maaf, maaf. Ini ya. Maaf ya, tadi saya lupa di share screen. Tapi kalau... Saya ulang lagi, nggak usah ya. Saya ulang lagi aja deh. Contohnya. Hah? Mungkin di contohnya sini. Saya kasih satu aja ya. Jadi yang hari ini kita mempelajari pelajaran ketiga, itu fungsinya adalah sebagai alat instrumental. Jadi untuk dia sebagai tunggal, itu ditambahkan enak. Untuk menjadi jamak, dia ditambahkan ehi atau ebi. Ehi atau ebi itu sama saja. Tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi, ini saya ambil contohnya hanya. Nara itu menjadi narena untuk yang tunggal. Kemudian nara menjadi narehi atau narebi untuk yang jamak. Maaf ya, tadi saya lupa share screen-nya. Oke. Kemudian, kalau misalkan bersama, bersama misalkan dengan makhluk hidup, bersama orang, bersama anjing, bersama apa, itu kita, kalau menggunakan instrumental ini, menggunakan fungsi yang sebagai instrumental ini, harus disertai dengan sading dan saha. Tapi kalau kita menggunakannya, menggunakan alat, itu tidak perlu menggunakan sading dan saha. Sading dan saha ini juga sama, seperti ehi, ebi. Jadi, boleh sading, boleh saha. Di tipi taka, kalau kita menemukan sading, dikadang-kadang menemukan saha, itu sama saja. Jadi, tidak ada perbedaan. Jadi, contohnya kita masuk ke sini. Samano, narena, sading, gamang, gak cati. Kita cari dulu kata kerjanya, gak cati. Kemudian kita cari subjeknya. Kalau gak cati, berarti subjeknya harus ketiga tunggal. Kalau subjek ketiga tunggal, harus berakhiran dengan o. Jadi, samano, sudah pasti samano-nya adalah subjek. Kemudian, narena. Nah, narena ini adalah kasusnya tadi, fungsinya adalah sebagai alat. Kemudian ada sading pula. Jadi, kita sudah yakin bahwa ini adalah tipe instrumental yang tunggal. Narena, narena, studying. Sedangkan gamang, ini kasusnya apa? Kasusnya adalah objek. Itu ya, objek. Jadi, kalau kita terjemahkan adalah biku. Samano kita bisa terjemahkan sebagai biku. Biku pergi ke desa bersama laki-laki. Jadi, lebih tepatnya, seorang biku pergi ke desa bersama seorang laki-laki. Tapi, saya lebih suka, kalau ada sading atau saha, itu saya lebih suka menerjemahkannya salah subjek. Jadi, berbeda dengan buku ini. Nanti saya akan memberikan alasannya. Jadi, kalau saya menerjemahkan, itu adalah seorang biku bersama seorang laki-laki pergi ke desa. Jadi, kalau ada sading dan saha, itu saya pribadi, saya lebih senang menerjemahkan setelah subjek. Karena dulu saya pernah menerjemahkan ikut buku di belakang, nanti ada kebingungan. Nanti kita akan menemukan contoh. Itu alasannya saya. Nomor dua, Kuto, Matulena, Saha, Candang, Pasati. Jadi, harus menemukan dulu kata kerjanya. Pasati. Kemudian, Pasati ini tunggal. Kita harus cari subjeknya. Berharian O, Kuto. Kemudian, Matulena, Saha, itu yang tipenya instrumental. Bersama dengan. Kemudian, Candang, itu adalah objek tunggal. Jadi, kalau menerjemahkan, seorang soal anak bersama pamannya melihat bulan. Kemudian, nomor tiga, Kasako, Kakak Cena, Rukang, Cindati. Kata kerjanya, Cindati. Subjeknya, Kasako. Kakak Cena, itu adalah instrumental, alat. Tidak ada, tidak ada sading, tidak ada saha. Rukang, itu adalah objek. Jadi, kalau tidak ada sading saha, mau diterjemahkan di belakang, tidak apa-apa. Tidak ada kekeliruan sama sekali. Jadi, seorang petani memotong pohon dengan gergaji. Seperti itu. Kemudian, kita coba yang jamaknya. Jadi, kalau kemarin kan hanya saya menekankan, yang harus sama antara tunggal dengan tunggal, itu adalah objeknya. Kalau kata kerjanya tunggal, berarti subjeknya itu harus tunggal. Kalau kata kerjanya jamak, subjeknya sendiri juga harus jamak. Tapi kalau instrumental, seperti objek kemarin, bebas. Tergantung kalimatnya. Boleh jamak, boleh tunggal. Seperti itu. Kemudian, contoh yang plural, yang jamak ini kita, Tamanah, Narehi, Tading, Gamang, Gacanti. Kata kerjanya, Gacanti. Itu orang ketiga jamak. Berarti harus cari subjeknya yang berakhiran A. Tamanah. Oh ya, berarti ini adalah subjeknya. Tamanah. Narehi, Tading, itu kasusnya instrumental. Bersama dengan. Dan objeknya adalah Gamang. Jadi, kita terjemahkan adalah Biku bersama seorang laki-laki pergi ke desa. Kemudian, eh sorry, Narehi, banyak laki-laki ya. Salah saya. Jadi, Biku-biku bersama banyak laki-laki pergi ke desa. Kemudian, Huta, Matulehi, Taha, Candang, Pasanti. Pasanti, kata kerjanya, jamak. Berarti harus cari subjeknya yang berakhiran dengan A. Huta. Kemudian, Matulehi, Saha, itu kasusnya dengan bersama dengan. Kemudian, objeknya adalah Candang. Jadi, kita terjemahkan para putra bersama para paman melihat bulan. Kemudian, yang ketiga, Kasaka, Kakacehi, Rukhe, Cindati. Nah, Cindati, itu kata kerjanya untuk yang jamak. Berarti kita harus cari lagi subjeknya yang berakhiran dengan A. Kasaka, subjeknya. Kemudian, Kakacehi, itu instrumental. Tidak ada Sading, tidak ada Saha. Berarti dia adalah alat. Bukan orang, bukan makhluk hidup. Rukhe, itu adalah objek. Jamak, plural. Jadi, para petani memotong pohon-pohon dengan gergaji-gergaji. Seperti itu. Sampai di sini, ada yang bertanya? Belum ada, saya, Le. Belum ada, ya. Ada yang mau coba untuk menerjemahkan? Le, ada yang mau bertanya? Syana Octaviyati, silakan. Prisiana. Prisiana, silakan. Belum di-unmute, ya? Sudah minta unmute. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, mau nanya, saya, saya, Le. Iya, itu ya, yang saya bingung itu, mengapa? Kayak tadi, contoh yang terakhir, yang baru dibacain, gimana ya tadi? Bisa di, ini ya, apanya? yang barusan dibacain Mas Yale. Ini? Yang ini? Belum, belum muncul. Belum muncul? Belum muncul. Oh, itu, nah, iya, ini, ini yang Kasaka, Kakak Cehi, Ruke, Cindati. Cindati, ya. Yang saya bingung itu, ini kenapa ya, itu Kakak Cehi sama Ruke, gitu. Kakak Cehi sama Ruke, oke. Maksudnya, Ruke itu kan pohon, Ruko, Ruke kan pohon, ya. Ruke itu artinya pohon-pohon, dia, fungsinya di kalimat ini adalah sebagai objek. jadi karena dia banyak orang, jadi pohonnya harus pohon-pohon, gitu ya, Sele? Enggak juga. Kalau misalkan dia banyak orang motongnya satu pohon, diganti rukang juga boleh. Oh, gitu. Iya, cuman di sini, di sini ceritanya banyak petani motongin pohon-pohon, gitu ya. Jadi, pohon-pohonnya banyak yang dipotong-potong sama oleh para petani. Tapi seandainya banyak petani memotong hanya satu pohon, itu diganti rukang juga boleh. Jadi kan, katakanlah mungkin petaninya ada dua atau tiga orang kan, masing-masing kan, pakai gergaji, motong dari sebelah kiri, ada dari sebelah kanan, ada dari depan, atau dari belakang, gitu ya. Mungkin empat orang motong satu pohon, bisa juga. Tergantung kalimatnya, ceritanya bagaimana. Oh, itu, kalau yang nomor satu, saya leh, itu kan samana, samana kan itu kan jadi para biku ya, para biku. Iya. Terus, itu yang narehi, itu kenapa ya, sadim gamang. Gamang kan bukannya buat, oh, buat yang tunggal ya, bukan buat jamak ya. Gamang itu, gamang itu, kasusnya apa, Bu? Gamang itu, fungsinya di kalimat sebagai apa? Oh, iya, itu desa ya? Iya. Oh, gitu. Jadi, dia enggak harus terpaku sama itu ya, sama kos kata yang apa, yang tunggal gitu ya? Iya, enggak. Jadi, yang harus, harus klop, tunggal sama tunggal itu, kata kerja sama subjek. Kalau kata kerjanya jamak, subjeknya juga harus jamak. Oh, gitu. Yang jadi patokan itunya aja ya? Iya. Yang ke depan masih bisa berubah. Iya. Iya. Ya, saya ngerti deh. Makasih ya, Saya Le. Sama-sama, Ibu. Saya Le, ini ada lagi? Lanjut, Saya Le. Ada satu lagi yang mau bertanya? Ya, boleh. Silahkan, Sislinawati. Sislinawati. Halo, selamat malam, Saya Le. Selamat malam. Saya Le, saya mau tanya pertanyaan yang nomor dua. Iya. Mengenai putra, maku lehi, saham, cadang, pasanti. Itu boleh, saya artikan dia, para putra melihat bulan dengan para paman? Bisa. Bisa ya? Bisa. dengan para paman? Boleh, boleh. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin setelah ini lah ya, setelah belajar ini, karena di bahasa Inggris, mungkin saya ada bertemu banyak yang saya mau tanyakan gitu. Karena beda dengan yang bahasa Indonesia, saya Le. Oh, contohnya? yang nomor, ada beberapa ya? Kayaknya nomor 19. 19, pelajaran ke-2 ya? Yang lesson 5 itu. Yang ke-5, translate yang halaman page 5. Kita belum sampai ke pelajaran 5, Bu. Sabar-sabar. Tapi nanti setelah itu saya baru bertanya, karena saya kan tidak pembahasan pada bahasa Inggris. Mungkin nanti... Enggak, enggak. Kalau nanti pelajaran 5, kita bahasnya di pelajaran 5 ya. Soalnya saya berharap, yang sudah memang mudah untuk mencerna, mohon bersabar. Kita ini belajarnya banyak orang. Jadi, saya berharap yang belum mengerti, yang juga bahasa Inggrisnya juga kurang lancar, bisa mengerti gitu ya. Jadi, yang sudah jauh ke depan, mohon bersabar. Tunggu ya. Tunggu. Maaf, saya Le. Tadi saya salah pembicaraan. Itu yang maksud saya itu di exercise. Yang ke-5, mungkin nanti setelah selesai ini, pelajaran ini, mungkin nanti saya baru selesai ke grup, bertanya ke saya Le gitu. Oh, boleh-boleh. Ah, ya. Selamat datang, saya Le. Ya, selamat datang. Iya, selamat datang. Ada lagi yang lain bertanya? Atau mau coba menjawab di exercise 3? Ini ada yang raise hand, saya Le. Pak Supri... Eh, Pak Suprianto, silakan. Mohon yang sudah pinter-pinter, yang sudah punah belajar, bersabar ya. Kita tunggu sama teman-teman kita yang baru mulai. Silakan, Pak Suprianto. Selamat malam, saya Le. Selamat malam, Pak. Mau tanya tadi, Sadin sama Saha ya? Iya. Tadi itu pertama kan? Itu ada untuk tunggal sama jamak gitu? Boleh. Bebas. 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 Dan itu bersama subjek orang ya? Iya. Boleh orang, boleh binatang juga. Makhluk hidup lah, seperti itu. Bukan Benda. Benda, enggak pakai Sadin Saha. Jadi Sadin Saha itu mungkin kalau diterjemahkan bersama dengan, seperti itu. Terima kasih, saya Le. Sama-sama, Pak. Iya. Ada lagi satu, Ibu Phaven, silakan, Bu. Selamat saya nunggu yang mau mencoba menerjemahkan latihan ketiga ya. Silakan, Ibu Phaven. Selamat, saya Le. Saya masih bingung mengenai Sadin sama Saha. Itu gimana ya, saya Le? Bisa tolong jelaskan lagi? Jadi, kalau Sadin Saha itu, Bu, biasanya selalu mengikuti kalau katanya itu adalah kata instrumental. Kata yang berakhiran Ena atau yang berakhiran Ebi atau Ebi. Tapi, selama Ena si Ebi itu disambungkan dengan kata benda yang sebenarnya adalah makhluk hidup. Orang atau anjing, seperti itu. Tapi, kalau untuk benda-benda seperti tadi, gergaji, gitu, seperti kereta, itu kan kata-kata benda, benda mati, maksudnya. Itu enggak perlu pakai Saha atau Sadin. Saha, Sadin itu boleh dipergunakan jika ada kata orang atau misalkan binatang seperti itu yang ikut dengan kita, bersama kita, maka itu dipergunakan Saha, Sadin. Setelah Ena atau Ehi Ebi itu. iya, makasih, Makasih sekali. Sama-sama, Ibu. Ada yang mau mencoba? Katihan tiga. Ini ada sis Yesika yang angkat tangan mungkin mau mencoba kali, saya, Le. Boleh, silakan. Silakan, sis. Cuma satu ya? Ada lagi? Shirley dulu. Shirley Limit, silakan. Ayo. Halo. Silakan, boleh. Malam. Malam. Saya mau tanya-tanya, saya mau tanya-tanya, untuk yang M di bawah itu, warnanya kurut jelas, Kalau untuk tidak jelas, Pak Bikin? Kurang gencang, kurang gencang suaranya. Malam, saya, Le. Iya, malam, Ibu. Saya mau tanya, kalau untuk yang M di bawah itu, bisa nggak kita bacanya itu kadang boleh dibaca M atau dibaca kadang, boleh nggak? Boleh, boleh. Kalau di Myanmar itu, misalkan kayak ini, Wiharam. Di Myanmar itu, bacanya Wiharam. Jadi, M, M titik Wiharam. Seperti itu. Tapi, M-nya bukan M biasa, kayak M gitu kan. Tapi, kayak bibirnya itu dikedalamin lagi. Jadi, ada tarikan Wiharam. Tapi, kalau kayak di Stilangka ataupun di Indonesia, sebenarnya kita lebih banyaknya adalah Wiharam. Seperti itu. Yang ini ya, yang saya putar-putar di sini, itu Wiharam. Kalau di Myanmar, kebanyakan saya tahu-saya tahu sebutnya seperti itu. Tapi, kalau di kita, Wiharam. Itu boleh, boleh. Boleh mana aja, boleh. Kemudian ini juga, Dipam. Kalau di kita kan, sebenarnya, atau di Sri Lanka itu, Dipang. Jadi, G-nya itu kelihatan, kedengeran. Tapi, kalau di Myanmar itu, G-nya itu nggak kedengeran. Makanya kemarin saya tulisin untuk disuarakannya itu pakenya PMG gitu. Gitu. Ini juga, Tigalang. Tigalam. Boleh. Iya, silahkan Ibu. Laca bahasa palingnya dulu ya, Bu. 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 Sawa kehi, Sadi, Wiharam. Raja. Buka. Dengan murid-muridnya pergi ke Wiharam. Maaf, Bu. Saya kurang jelas. Gimana? Budha. Iya. Dengan murid-muridnya pergi ke Wiharam. Iya. Coba satu nomor lagi, Bu. Nomor dua. Beri so, Btenar, Pak. Dipang Jawasi. Orang laki-laki dengan anaknya berlari ke pulau. Iya. Jadi berlarinya ke pulau, bukan berlari ke lampu ya, Bu. Kan tadi kan dipang itu ada dua arti, toh. Ada pulau, ada lampu. Nah, di sini artinya pulau. Gitu ya. Ada yang lain mungkin? Ada. Terima kasih, Ibu. Lianti, silakan. Malam saya, Le. Selamat, Ibu. Kita coba. Nomor tiga. Kasako Sarena Sigalan Wijati. Seorang petani memanah seekor serigala dengan anak panah. Kalau serigala sebenarnya lebih baik menembak kali ya. Menembak atau memanah sih boleh sih. Nomor empat. Brahmana Matulena Sahapabatan Aruhanti. Para Brahmana lah bersama seorang paman memanjat ke gunung atau naik ke gunung kali ya. Iya. Satu lagi ya. Nomor lima. Puta Padehi Kukure Parahanti. Parahanti. Iya. Diulang, coba bahasa palingnya. Puta Padehi Kukure Parahanti. Artinya? Tanya anak lelaki. Apa ya? Tadi parah. Puta apa? Tadi parahannya puta? Para anak lelaki. Iya. Para anak lelaki. Bentar, saya lift. Tidak apa-apa. Pak Haranti ya? Yang bingung ya? Tidak. Memukul. Memukul. Para anak lelaki memukul dengan apa nih? Saya kasih contekan aja ya. Padehi itu kaki. Kukure itu anjing-anjing. Para anak lelaki memukul anjing dengan kaki. Tidak. Salah. Para anak lelaki memukul... Anjingnya banyak apa satu? Oh, anjingnya banyak. Para anak lelaki memukul anjing-anjing dengan kaki. Kakinya satu apa kakinya banyak? Banyak juga. Dengan kaki-kaki berarti. Iya. Satu lagi lah. Kalau gitu. Nomor enam. Saya mau nanya. Tadi saya le bilang. Kalau instrumental dan objek itu saya boleh pakai jamak atau tunggalkan ya? Kalau yang instrumental itu terbebas dari kata kerja. Jadi tergantung dari kalimatnya. Boleh jamak, boleh tunggal. Oke. Berarti yang harus selaras itu kuncinya cuma dan subjek doang ya? Iya. Subjek dan kata kerja. Yap, saya le. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Atau ibu tadi nomor enamnya mau dilanjut? Saya masih hafal voketnya saya le. Sudah. Nanti kita minta orang lain aja ya bu ya. Oke. Makasih saya le. Ada yang lain? Ada. Si Shirley. Shirley Limit. Shirley Limit. Silahkan. Hilang. Hilang ya. Oke. Karena hilang jadi tim Foyana ibu kali. Silahkan. Saya mau tanya. Untuk yang tadi nomor lima. Kalau misalnya para anak lelaki memukul kaki anjing. Itu seperti apa? Enggak. Enggak kaki anjing. Kalau kaki anjing itu kuku rasa pade. Kita lihat dari objeknya ya, Shirley. Iya. Kita belum belajar yang fungsinya sebagai milik ya. Nanti kalau kita sudah belajar fungsinya sebagai milik itu di pelajaran ke enam. Itu nanti akan bisa memukulnya itu kakinya anjing-anjing gitu ya. Oke, Shirley. Coba. Boleh. Boleh, Shirley. Paman pergi. Baca palingnya dulu, Bu. Oke, oke. Matulo, Putehi, Sading, Rathena, Gamang, Agat, Sati. Artinya? Paman pergi. Paman bersama putra. Bersama. Putranya satu putra. Banyak. Banyak. Paman bersama putra-putranya. Berdatang. Rathena apa, Shirley? Menelamat. Dengan kereta. Dengan kereta. Dengan kereta. Paman bersama putra-putra datang ke desa dengan kereta. Iya. Iya, benar sekali. Terima kasih. Bisa nomor tujuh? Kumara Hathihi Pateh Aharanti. Kumara anak laki-laki, para anak laki-laki, membawa mangkuk dengan tangannya. Mangkuk atau banyak? Mangkuknya? Pata-pateh. Banyak. Eh? Iya, banyak-banyak. Tangannya banyak satu. Banyak. Jadi? Para anak laki-laki, membawa mangkuk-mangkuk dengan tangan. Tangan. Iya. Pinter, Ibu. Kita ganti orang lain, ya, Bu. Makasih, Shirley. Oh, makasih, Ibu. Ayo, ada yang lain? Iya. Si Shirley, silahkan. Si Shirley. Ya, silahkan, sih. Maaf, ini saya Wira, tapi nggak tahu kenapa namanya Shirley. Limin. Oke. Iya, Shirley, saya sebelumnya ingin bertanya dulu. Iya. Ini kan susunannya berarti kan, kalau dari contoh yang sudah diberikan, misalnya yang nomor satu kan subjek dulu, subjek, lalu bersama dengan alatnya ini. Iya, lalu objek, lalu kata kerja. Apakah urutannya selalu begini, atau mungkin nanti ada suatu kasus di balik. Jadi, alatnya dulu di depan, jadi misalnya sawakehi, sading, budo, wihara, nggak capi, gitu. Sebenarnya bisa. Memungkinkan bisa. Tapi, kalau boleh saya sarankan, kita belajarnya kan sesuai buku ini, kita harus ikut dulu urutannya seperti ini. Jadi, seperti subjek dulu, kemudian yang bersama dengan, kemudian baru objek, baru kata kerja. Jadi, kita mencoba melatih diri kita itu tertip urutannya seperti ini, kalimatnya. Tapi, nanti pada saat kita sudah masuk membaca tipi taka, ada kemungkinan posisi kata itu berubah-berubah, bisa. Tapi, selama kita belajar dari dasar, lebih baik mengikuti urutan kalimat seperti ini. Karena ini lebih baku, seperti itu. Coba ya, kita dimakan ya. Tadi baru sampai nomor berapa? Tujuh, sekarang nomor delapan. Nomor delapan. Coro Magena Asang Harati. Seorang pencuri membawa kuda dengan jalan. Nah, kalau dengan jalan kan nggak enak kan? Iya. Melalui jalan. Oh, melalui jalan. Melewati jalan seperti itu ya. Sembilan. Sembilan. Kasako Watang Ohurati. Ohruhati. Ohruhati, ya. Seorang petani menuruni lubang. Turun ke lubang. Turun ke lubang. Turun ke lubang gitu ya. Turun ke lubang. Baik. Nampak lagi boleh? Boleh. Ya. Laju terus ya. Nomor sepuluh. Bu Pala Panditehi Sahak Samane Pasanti. Seorang raja-raja melihat seorang barasamana bersama orang-orang bijasana. Iya. Sadu, sadu, sadu. Ada lagi yang sama-sama. Terima kasih. Ada yang mau coba? Nomor 11. Kali ini agak banyak. Lima. Saya Lee. Saya Lee. Halo. Saya Lee. Sukiwatu, saya Lee. Iya, iya. Oh. Suaranya jadi kecil, saya Lee. Halo. Kedengaran? Saya Lee, Elie, boleh tanya nggak? Boleh. Boleh. Yang tadi, yang nomor sepuluh. Yang nomor sepuluh itu, raja-raja bersama orang bijaksana melihat para pertapa atau yang tadi disebutkan oleh Wira? Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Cuman kalau saya lebih suka menerjemahkan bersamanya itu setelah subjek. Oke. Jadi nggak ada yang salah. Maksudnya dua-duanya oke ya, saya Lee. Sebenarnya oke. Cuman kadang-kadang kalau kita menerjemahkan bersama dengan yang itu di belakang, itu ada yang, kita coba yang nomor sepuluh ya. Nah, misalkan gini kan. Jadi, para raja bersama orang bijaksana melihat para bikku, gitu kan. Tapi kalau kita terjemahkan ya, para raja melihat para bikku bersama para bijaksana. Jadi, yang bersama orang bijaksana itunya, si raja atau bikku. Betul, saya Lee. Jadi, saya lebih suka menerjemahkan saha sading itu setelah subjek. Itu itu sudah pasti, gitu. Jadi, para raja bersama para bijaksana melihat para bikku. Baik, saya Lee. Di belakang kan bisa ada salah pengertian, kan. Betul, saya Lee. Ya, terima kasih, saya Lee. Jadi, mungkin untuk menghemat waktu, karena saya mau mengejar latihan pelajaran keempat, dari nomor 11 sampai 25 jadi PR ya, jadi pekerjaan rumah. Untuk pelajaran 3, dari nomor 11 sampai 25, itu dijadikan pekerjaan rumah. Sekarang kita masuk ke pelajaran 4, karena waktunya tinggal setengah jam lagi ya. Oke. Oke, pelajaran keempat. Kita lihat sekarang dari kosa katanya dulu. Ini gimana? Diwara. Diwara itu artinya nelayan. Maca itu artinya ikan. Pitaka itu artinya keranjang. Jadi, ti pitaka, ti-nya itu tiga pitaka keranjang. Ti pitaka itu tiga keranjang. Itu adalah kitab sukinya kita. Kemudian, amaca itu artinya menteri-menteri. Seperti itu. Jadi, di sini diperhatikan ya. Beda-beda A dan H. Itu artinya sudah beda. Maca itu artinya ikan. Amaca itu artinya menteri. Itu yang penting di bahasa Pali. Kita harus benar-benar hafal tulisannya seperti itu. Pada saat mencari di kamus juga jangan sampai salah ketik seperti itu. Kemudian, kupasaka itu artinya umat awam seperti itu. Kemudian, pasada artinya istana. Daraka itu artinya anak-anak. Kemudian, sataka itu artinya kain. Rajaka itu artinya tukang cuci. Di sini juga hati-hati. Rajaka itu tukang cuci. Tapi kalau raja itu artinya raja. Raja zaman dahulu seperti itu ya. Kemudian, tapak itu artinya ular. Panha itu pertanyaan. Suka atau sua itu sama saja. Artinya burung-burung beo. Kemudian, sopanak itu artinya tangga. Kemudian ada sukara. Ada atau waraha. Itu artinya babi. Itu kata benda. Sedangkan kalau kata kerjanya, kita hari ini belajarnya adalah patati. Artinya jatuh. Do-wati, mencuci. I-cati, itu ingin, berharap. Berkeinginan, berharap. Da-sati, itu artinya menggigit. Ini diperhatikan, da-nya itu ada titiknya. Menggigit. U-cati, itu bertanya. Pak-ko-sati, itu memanggil atau memerintah. Seperti itu. Kadati, makan. Bedanya kadati dan bunjati, kadati itu kasar. Mungkin lebih ke arah hewan, seperti itu, yang makan. Kalau bunjati, itu lebih untuk orang. Lebih umum kepakai di orang-orang makan, seperti itu. Kemudian, hanati, itu membunuh. Otarati, itu turun. Kemarin kita belajar oruhati, otarati. Sama saja, artinya turun. Kemudian nikah mati, artinya pergi keluar atau meninggalkan. Seperti itu. Kemudian di sini, di pelajaran keempat, tapi sebenarnya kalau di table yang saya berikan, itu ada di nomor lima. Jangan salah. Ini kita belajar yang berfungsinya sebagai kasus ablatif. Itu artinya dari. Untuk yang tunggal, itu ada tiga. Berakhirannya dengan A, M, H, atau S, M. Jadi, kalau jadi narah, di kata dasarnya, dia menjadinya narah, naramha, narasma. Tiga-tiganya ini sama. Mau pakai yang manapun, boleh. Sama saja. Jadi, kalau kita melihat di bahasa Pali, di tipit taka, kadang-kadang ada narah. Kita harus perhatikan dulu. Ini narah, tadi kan ada juga yang berakhiran dengan A panjang, itu sebagai subjek yang jamak. Tapi di sini juga berakhirannya dengan A panjang juga. Tapi fungsinya di sini adalah sebagai dari. Dari orang. Jadi, kita harus melihat nanti di kalimat. Sebenarnya, narah itu nanti fungsinya adalah sebagai subjek, plural, atau dia narah sebagai datrian. tunggal. Seperti itu. Kalau naramha, narasma, sudah spesial. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Jadi, sudah pasti adalah dari laki-laki. Kemudian, contoh yang lainnya adalah matula, matulamha, matulasma. Jadi, dari paman. Kemudian, kasakta. kasakkamha, kasakasma. Kasakasma. Itu dari petani. Itu untuk yang bentuk tunggalnya. Kemudian, untuk yang jamaknya, ada dua. Sama seperti tadi, yang instrumental, yang alat. Nanti bedanya bagaimana? Kita juga harus melihat di kalimatnya. Nanti menggunakan narehi, narehi, itu bisa artinya bersama dengan atau dari laki-laki. Tapi, kalau untuk narehi, narehi, yang dengan orang, itu gampang dipahami. Karena, kalau bersama dengan, ada diikuti oleh sahak, sading. Tadi kan, narehi, sahak, narehi, sading. Itu artinya adalah bersama dengan laki-laki. Sedangkan, kalau enggak ada sahak, sading, itu narehi, narebi, itu dari laki-laki. Dari para laki-laki. Kemudian, matula, menjadi matulehi, matulebi. Dari paman-paman. Kemudian, kasaka, itu menjadi kasakehi, kasakebi. Dari para petani. kita lihat di contoh kalimatnya. Yacako, naramha, batang, yacati. Kata kerjanya, yacati. Berarti, singular. Berarti, kita harus cari subjeknya yang berakhiran o. Yacako. Yacako. Terus kita lihat, naramha. Naramha ini apa fungsinya? fungsinya adalah dari laki-laki. Batang, fungsinya adalah sebagai objek. Jadi, pengemis, minta, makanan, dari laki-laki. Nomor dua, puto, matulamha, panhang, pucati. kata kerjanya, pucati. Tunggal. Kita harus cari objeknya yang akhiran o. Puto. Kemudian, matulamhang, itu adalah dari paman. Panhang, itu adalah objek. Artinya, pertanyaan. Jadi, putra bertanya pertanyaan dari paman. kalau bahasa pali sebutnya dari paman. Kalau kita bahasa Indonesia mungkin bertanya ke paman. Tapi kita harus, karena saat ini kita belajar pali, kita harus mengikuti pali. Jadi, saat menerjemahkan harus adalah dari. Jadi, putra bertanya pertanyaan dari seorang paman. Nomor tiga, kasapo, rukasma, patati. Kata kerjanya, patati. kita cari subjeknya apa? Kasako. Rukasma, itu artinya dari pohon. Jadi, petani, jatuh, seorang petani, jatuh dari pohon. Kemudian, yang plural. Yacaka, narehi, batang, yacanti. Kata kerjanya, yacanti. jamak. Kita, kalau jamak, berarti subjeknya yang berakhiran A. Yacaka, klop, kan? Jadi, narehi, artinya, dari. Karena, enggak ada sahasading. Batang, artinya, fungsinya adalah sebagai objek. Berarti, para pengemis minta nasi dari para laki-laki. nomor dua, utah, matulehi, panhe, kucanti. Kata kerjanya, kucanti. Plural, jamak. Kemudian, harus cari yang subjeknya berakhiran A. Utah, matulehi, enggak ada sahasading, berarti adalah dari paman-paman. Panhe, itu adalah objek yang jamak. jadi, para putra bertanya, pertanyaan-pertanyaan dari para paman. Nomor tiga, kasaka, rukehi, patanti. Kata kerjanya, jamak, patanti. Kita harus cari subjeknya yang berakhiran A. Kasaka. Rukehi, instrumental, atau ablatif. Ternyata, enggak ada sahasading, tapi rukehi itu juga enggak bisa sahasading, karena rukehi itu adalah benda. Jadi, enggak perlu sahasading. Tapi, kita lihat di kalimatnya, para petani jatuh bersama pohon-pohon-pohon, kan enggak enak. Jadi, kalau para petani jatuh dari pohon-pohon, itu lebih masuk akal. Jadi, saat menerjemahkan seperti ini, kita harus juga menggunakan logika. Jadi, sebaiknya rukehi ini adalah bersama atau dari. Nah, seperti itu. Jadi, enggak mungkin para petani jatuh bersama pohon-pohon. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya? Iya, ada, saya, Le. Silahkan, Sarah. Iya, Wandami, saya, Le. Iya, Suki Hotu. Suki Hotu juga saya, saya mau nanya, kalau untuk tadi itu, dari Paman, misalnya Matulehi kan dari Paman-Paman, itu pertanyaannya dari Paman atau bertanya kepada Paman maksudnya? Maksudnya dalam bahasa Indonesia sih bertanya ke Paman, tapi kalau dalam bahasa Pari kita terjemahkannya bertanya dari Paman. Iya, baik, terima kasih saya. Bu, ya, hati-hati. Iya, boleh. Nomor satu, Cora Gamamha Pabatang Dawanti. Para pencuri berlari ke gunung dari desa. Iya, pintar. Ayo, nomor dua, Bu. Darako Matulasma Odanang Yacati. Anak kecil meminta nasi dari Paman. Nomor tiga, Kumaro Sopanamha Patati. Anak laki-laki jatuh dari tangga. Iya, pintar Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih saya Lai. Ada yang lain, kita coba nomor empat. Pak F&D, silakan Pak. Silakan Pak. Nomor berapa saya Lai? Nomor berapa saya Lai? Nomor empat. Iya. Matula Satake Doanti. Paman-paman mencuci baju-baju. Para paman mencuci baju-baju. Oke lah. Juga boleh lah. Oke. Boleh. Nomor lima, Pak? Di diwara pita kehi mace ahal ranti. Pak viset melayan, nelayan-nelayan keranjang dengan banyak keranjang. Iya. Membawa ikan-ikan dengan banyak keranjang. Iya. Dengan keranjang-keranjang banyak keranjang boleh. Nomor enam. Upasaka samanehi sading wiharasma nikamanti. Upasaka umat-umat wihara monastri dengan para biku. Bapak nggak ngelihat kunci jawaban kan ya? Hah? Nggak ngelihat kunci jawaban kan? Nggak. Saya sudah bikin 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 soalnya. Saya sudah latihan. mau coba mengingatkan juga. Walaupun buku paling primer ini ada buku kuncinya, kunci jawaban ya maksud saya, mohon jangan digunakan. Nanti kalau terlalu mengandarkan buku kunci jawaban, kita nggak akan pinter-pinter gitu. Dulu saya pun belajar dikasih tahu sama guru saya, itu kita harus berusaha sendiri. Mau salah nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Jangan menggunakan buku jawaban kunci. Kunci jawaban seperti itu. Terima kasih Bapak. Kuncinya dari mana saya? Kuncinya nggak tahu saya dari mana. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya belum pernah lihat kuncinya saya. Bagus Pak. Jangan dicari ya Pak. Nggak. Saya nggak tahu kuncinya ada di mana. Soalnya kalau ada kuncinya pertama orang jadi lebih mengandalkan kunci, kunci jawaban gitu ya. Terus juga jadi nggak pinter-pinter gitu. Kita belajar ini dari awal, dari dasar. Saya berharap nanti semuanya pinter-pinter semua bisa ikut kelas yang selanjutnya gitu ya. Bisa sampai belajar kita sendiri secara mandiri seperti itu. Ya. terima kasih terima kasih Bapak. Ada lagi yang lain? Lagi menunggu yang raise hand saya belum ada yang raise hand nih. Ayo silakan kalian minta dicoba hatihan. Ya, ada Wira silakan. Wira, ya. Ya. Ya, saya leh. Ya, Pak. Ya, saya mau coba jawab lagi. Ya, boleh silakan. Nomor 7. Nomor 7. Brahmano Kakak Cena Rukang Cindati. Seorang Brahmana memotong pohon dengan gergaji. Nomor 8. Kumara Mitehi Sahabu Balang Pasanti. Para anak laki-laki melihat seorang raja bersama temannya melihat seorang raja. Diulang coba? Bersama teman-teman. Seorang anak laki-laki bersama teman- bersama teman- temannya melihat seorang raja. 9. Wanijo Asena Sading Pabatasma Ohurati Oruhati Oruhati ya salah seorang pedagang menuruni pegunungan bersama kuda-kudanya eh bersama kudanya satu pedagang bersama kudanya menuruni pegunungan eh gunungnya satu ya menuruni gunung Pabatasma itu apa? Singguler Singguler dia apa? Dari 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 ya Oh pedagang bersama kudanya turun dari gunung Sebenarnya kalau terjemahan bersama kudanya itu juga nggak bener karena nggak ada miliknya siapa gitu ya cuman memang rata-rata orang menerjemahkan seperti itu bersama kudanya tapi kita disini coba terkip tanpa adanya jadi hanya pedagang bersama kuda turun dari gunung gitu jadi jangan ditambahkan kudanya karena disini tidak tidak ada yang berfungsi sebagai miliknya gitu paham paham ya 10 10 10 1 lagi di yacaku kusakasma sonang yacatik seorang pengemis meminta sona seekor anjing dari kusaka kusakasma kusakma 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 petani oh iya jadi seorang pengemis meminta seekoran dari seorang petani sadu 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 terima kasih ada lagi yang lain ada saya ibu siang iya saya ibu iya selamat saya salam ibu tadi ibu nanya apa saya jadi lupa itu saya saya bingung ya pas nomor 14 itu makanya kalimatnya banyak nomor 14 kalimatnya iya kalimatnya kan saya lihat itu banyak ibu ibu palo itu ibu palo sama cehi sabi ngeratena sebentar sebelum 14 jawab dulu nomor 11 dulu ibu jawab 4 soal ya nomor 11 dulu ayo aduh sapa babatehi gamang otaranti ular 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 turun dari gunung ke desa 12 betul betul amaca sarehi mige wijanti amaca para menteri para menteri wijanti apa ya menembak menembak oh iya menembak rusak anak panah menembak oh iya menembak rusak dengan anak anak panah jadi kalau dengan anak panah wijantinya bisa diganti memanah ya gak usah menembak jadi para menteri memanah rusak rusak dengan anak anak panah bahasa siapa ya anak-anak panah atau anak panah anak panah anak panah anak panah anak panah iya iya anak panah anak panah oke 13 coro gamamha saketena satake harati coro bencuri kain atau pakaian boleh oh iya pakaian ya saketena harati membawa membawa pakaian membawa pakaian-pakaian dari desa dari desa saketena saketena kemana kereta kasusnya apa dengan kereta oh jadi pencuri dengan kereta membawa pakaian dari desa eh dari desa eh gimana sih coba pelan-pelan pelan-pelan ulang lagi pencuri dari desa eh pencuri dengan kendaraan membawa mencuri membawa pakaian dengan kendaraan dari desa ya 14 bingungnya yang gimana ya 14 bingungnya gimana coba ini kan bupalo amacehi sading ratena sadang agak cantik yang saya bingung itu dia ini ada amacehi sama ratena ya na ena ehi ebi ya itu semua kepake ya ada semua gitu disitu ya saya bingungnya apa karena itu gara-gara kata-katanya banyak coba diterjemahkan coba bupalo artinya raja raja bersama agacati apa datang datang raja datang bersama bersama para menteri pasadang apa ya bersama kendaraan pasadang istana oh ya jadi raja datang ke istana bersama dengan kendaraan bersama para menteri iya oh iya untuk waktu makan menurut juga iya maksudnya betul gitu ya sele yang kalau kata-katanya banyak gitu dia dipake semua ya ehi enak iya karena kan yang ehi yang amacehi sading itu kan berarti bersama para menteri gitu kan ya kan amacehi amacehi sading bersama para menteri sedangkan kalau ratena ratena itu dengan kereta dengan kereta ya kan beda itu itu maksudnya gini yang saya enggak ngerti itu itu apa yang M nya titik bawah itu selalu di belakang maksudnya itu sading pasadang jadi apa itu di dulu yang ehi sama enaknya itu ya di belakangnya baru sading baru pasadang sading sama sahah itu setelah dari yang pake enak atau ehi tapi yang artinya itu akhirnya bersama dengan dan itu harus makhluk hidup orang ataupun hewan seperti itu kalau yang dengan alat dengan barang itu enggak pake sahah enggak pake sading oh jadi langsung paham ya ya makasih sadu ada lagi yang lain ada saya leh silpia oktarina silahkan bu silpia halo malam si aleh malam ibu si aleh mau nanya ini contoh yang tadi nomor 13 yang coro gamangha sakatena sate harati itu kan bentuknya kan subjek terus ablatif yang dari terus instrumental yang dengan menggunakan kereta apakah bentuknya itu selalu kalau ada ablatif dan instrumental ada dari dan menggunakan dari itu selalu ada di depan daripada yang dengan menggunakan enggak juga maksudnya enggak juga bisa aja bisa aja kalimatnya diganti coro sakatena gamangha tatake harati bisa oh iya apa sih si aleh kita lanjut bu jawab nomor 15 boleh tapi pelan-pelan ya si aleh saya enggak afal iya kalau saya kecepatan mohon maaf ibu nomor 15 sukara padehi awate kanan pi sukara babi-babi kanan pi kanan pi itu menggali menggali padehi 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 menggali itu apa lubang menggali lubang-lubang dari padehi dengan kaki-kaki apa si aleh sorry dengan kaki-kaki oh dengan kaki-kaki oh ini exercise-nya enggak ini juga ya si aleh maksudnya enggak mesti tentang yang ablatif juga ya si aleh dia campur jadi yang kita sudah pelajari di pelajaran 1, 2, 3, 4 dia campur karena ini kan kita sudah pelajaran 4 kan oh jadi ini soal-soal yang agama mengebak kalau enggak ngerti lanjut lagi atau gimana ya si aleh ayo lanjut lagi kumarus kumarus sahaya kehi sahasatake doati anak laki-laki bersama teman-temannya jangan pakainya oh bersama teman-teman doati mencuci 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 pakaian mencuci pakaian-pakaian udah ya iya 17 samana gamangha upasa kehi sadi nikamanti biku 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 nikamanti pergi oh iya pergi para biku pergi pergi dari desa bersama upasaka upasaka tapi nikamanti sebaiknya jangan diterjemahkan pergi jadi meninggalkan oh jadi pergi keluar seperti boleh jadi kalau pergi itu kan kita pakenya yang gak cekati jadi kalau nikamanti itu seakan-akan pergi keluar gitu meninggalkan seperti itu oh iya soalnya makasih sialnya saya ada pertanyaan lagi sih tapi terkait yang halaman 5 yang exercise 3 yang kasus nomor 7 dan nomor 8 nomor 7 nomor 7 nomor 7 dan 8 yang bahas yang translate ke inggrisnya yang ini yang kalau yang nomor 7 kalau yang nomor 7 kumara htih pate aharanti kan dengan dengan menggunakan jadi htih sama pate nya itu maksudnya banyak patah dengan menggunakan banyak tangan apakah selalu kalau objeknya itu banyak kalau kita menggunakannya itu dengan menggunakan pasti tangannya jadi banyak juga ya masih mesti gak sialnya kalau contoh kasusnya kayak yang nomor 7 itu misalnya kata-katanya saya ganti kumaro kumaro kaktena kate paharati ya coba ditulis kumaro kumaro kaktena kate kate aharati aharati nah jadi laki-laki ya seorang laki-laki membawa mangkuk-mangkuk dengan satu tangan oh oh bisa-bisa aja ya sialnya ya berarti ya bisa logika juga kan misalnya saya membawa mangkuk-mangkuk dengan satu tangan itu masih bisa kan saya membawa bukan satu mangkuk membawa dua-tiga mangkuk dengan satu tangan boleh oh iya ini lah karena kasusnya dia banyak anak aja udah pasti banyak tangan ya sialnya ya masa banyak-banyak orang tangannya satu gak mungkin makasih sialnya sama-sama kita lanjut tadi baru sampai nomor 18 ada lagi yang mau coba ayo silahkan kalian minta silahkan resen lagi dicoba sampai mana apa waktunya sudah 20-27 saya oh oke-oke tapi dari nomor 18 sampai nomor 25 ya oke jadi PR-nya ada dua dari pelajaran ketiga itu mulai nomor 16 sampai 25 kemudian pelajaran keempat mulai dari nomor tadi mulai dari nomor 18 sampai 25 ya saya le terima kasih saya le atas pelajarannya hari ini seru ya saya le ya pada pinter-pinter ya mudah-mudahan ya yang sudah pintar mohon bersabar ya bersabar aja sedikit-sedikit kita pelan-pelan kita tunggu banyak semakin banyak teman yang mengerti bahasa pali sehingga kita benar-benar bisa apa namanya menyemarakkan Indonesia ini dengan orang-orang yang pintar sehingga mampu bisa membaca tipik taka pada suatu hari nanti ya walaupun yang sudah berumur jangan khawatir mungkin nanti setelah kehidupan ini juga tetap dapat melanjutkan tetap ingat satu saat nanti seperti Lausul Aling ya saya yakin Lausul Aling juga punya parami yang sangat bagus sehingga pada saat mempelajari Amidama saat ini amat sangat dengan mudah diingat dan mencerna ya nah saya juga berharap kita semua di sini bisa seperti itu mulai dari hari ini kita kan gak tahu kita punya parami seperti apa ya tapi kita mulai dari hari ini kita mempunyai bibit yang cukup baik untuk mempelajari bahasa pali sehingga pada akhirnya kita semua benar-benar dapat mahir membaca tipik taka dan memahami semua ajaran Buddha sehingga akhirnya kita bisa keluar dari samsara ini sadu 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 selamat menikmati terima kasih